Dukungan dana untuk wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengalir deras usai Presiden Amerika, Joe Biden memutuskan mundur dari ajang Pilpres pada tahun ini. Beberapa saat setelah Biden mengumumkan mundur, para donatur pun langsung memobilisasi orang-orang kaya untuk menggalang dana. Hal ini disampaikan oleh John Hines, Ketua Keuangan Nasional Wakil Presiden yang juga berperan pada Pilpres Amerika pada tahun 2020 yang lalu. Dan di antara para donatur yang akan mendukung Kamala Harris adalah eksekutif lama Wall Street, Mark Lossery. Lossery diketahui membantu mengumpulkan dana kampanye untuk Biden untuk mengalahkan Donald Trump pada Pilpres Amerika di tahun 2020. Tidak hanya donatur besar saja, platform donasi Progressive Act Blue menyebut pihaknya akan mengumpulkan sebesar 27,5 juta USD. Uang donasi dalam waktu 5 jam saja usai, Biden menyatakan mundur dan memberikan dukungan untuk Kamala Harris. Namun sebelumnya sejumlah donatur mengumumkan juga untuk menyetop pendanaan jika Demokrat tetap mengusung Biden di Pilpres. Hal ini imbas dari buruknya penampilan Biden dalam debat pada tanggal 27 Juni melawan Trump. Dan kini pengusaha sekaligus pemodal ventura Reid Hoffman berencana akan menyumbangkan lebih banyak lagi untuk Kamala Harris dibandingkan sumbangannya untuk Joe Biden. Ia diketahui sudah menggelontorkan dana sebesar 10 US juta dolar untuk mendukung Biden. Sebelum Biden mundur, Sukutu Harris merencanakan penggalangan dana di kawasan mewah New York Hamptons pada awal Agustus. Namun beberapa donatur dilaporkan menghapus email undangan karena frustasi terhadap Biden. Tetapi untuk acara diselenggarakan di Hamptons pada bulan depan tersebut diprediksi akan ramai pengunjung. Sehingga banyak donatur hadir untuk memberikan bantuan kepada Kamala Harris. Terima kasih telah menonton!